Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adik sekalian setan air Bagaimana keadaan hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat Walafiat, selalu berbahagia Dan tetap semangat untuk belajar Walaupun sebentar lagi kita akan liburan Oke, kali ini kita akan membahas kembali Bagaimana menghitung akar pangkat 3 Dengan cepat, tepat, dan benar Oke, sekarang kita menghitung akar pangkat 3 Dari 2197 Bagaimana caranya? Yang pertama-tama kita perhatikan adalah Yang pertama, untuk angka ribuan Jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka Atau dalam kategori puluhan Kita lihat di sini Angka 2197 ini termasuk kategori ribuan Sehingga jawabannya adalah sudah pasti 2 digit Kita letakkan 2 digit di sini Sekarang pertanyaannya adalah Berapakah angka yang ada di garis ini Di atas garis ini? Nah, untuk mendapatkan angka ini Langkah berikutnya adalah Kita tandai angka yang paling belakang Yaitu angka 7 Nah, setelah kita tandai Kemudian kita lihat aturan berikutnya Jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 Maka jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Tetapi Jika angka belakangnya bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka jawabannya adalah Bilangan itu sendiri Nah, kita lihat di sini Angka belakangnya itu adalah Angka 7 Berarti masuk kategori ini Maka jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Yaitu 10 dikurangi angka 7 Berapa adik-adik? Ya, benar Berarti 10 dikurangi 7 adalah 3 Kita letakkan angka 3 di belakang sini Kemudian Kita ke langkah selanjutnya Berapakah angka yang ada di pertama ini? Nah, untuk mendapatkan jawabannya Kita ke langkah selanjutnya Yaitu Adik-adik hapalkan dulu Tabel pangkat 3 Dari angka 1 sampai dengan 5 Maksudnya seperti ini Adik-adik hapalkan 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 Karena 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 Dikali 1, dikali 1, sama dengan 1 Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 2 Dikali 2, kali 2 sama dengan 8 Kemudian terus sampai dengan 5 pangkat 3 Yaitu sama dengan 5, dikali 5, dikali 5 Yaitu 125 Nah, adik hapalkan betul Tabel pangkat 3 ini Karena ini akan kita pakai Untuk menghitung Angka yang paling depan ini Oke Setelah adik-adik hapalkan Kita ke langkah selanjutnya Yaitu Tarik garis pemisah Di sebelah titik ribuan Menyisakan 3 angka di belakang Jadi maksudnya seperti ini 3 angka di belakang Yaitu angka 7, 9, dan 1 Nah, di sebelah sini Kita tarik garis Ya, seperti ini Badanya Kemudian setelah kita tarik garis Kita tandai Angka yang di sebelah kiri garis Yaitu angka 2 ini Kita tandai dulu Nah, setelah ini kita tandai Kita ke langkah selanjutnya Nah, cek tabel perpangkatan 3 Cari yang hasilnya lebih kecil Atau sama dengan angka di sebelah kiri garis Sebelah sini adalah angkanya 2 Kita cari di tabel pangkat 3 ini Yang hasilnya ini nih Yang sebelah kanan ini Kurang atau sama dengan dari 2 Manakah adik-adik? Ya, benar Jawabannya adalah yang angka 1 Kemudian Angka yang ditaruh di sini yang mana? Angka yang ditaruh di sini itu bukan yang ini Tetapi yang di sebelah sini Yaitu yang angka 1 Jadi, angka 1 ini kita letakkan di paling sini Sampai sini kita sudah bisa mendapatkan jawaban Akar pangkat 3 dari 2197 adalah sama dengan 13 Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Bagaimana cara mencarinya? Ini untuk awalan Pasti adik-adik akan sedikit kesulitan Tetapi, kalau adik-adik mau berlatih terus Dan adik-adik lihat video-video papi sebelumnya Membahas banyak tentang akar pangkat 3 Adik-adik pasti akan hafal benar Bagaimana cara mudah menghitung akar pangkat 3 Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua Sekian dari Papi Tetoko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Tetap semangat untuk belajar